Kali ini AFC dipermalukan Oman gara-gara FAR lagi guys Siap bantu Indonesia usut kasus wasit curang Kali ini AFC dipermalukan Oman gara-gara FAR lagi Siap bantu Indonesia usut tuntas kasus wasit curang di Piala Asia Namun sebelum kita bahas mohon subscribe channel ini dulu Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Setelah sebelumnya timnas Indonesia Pelawanan yang menyebabkan Oman pun ada isu juga ya Yang dirugikan oleh FAR saat menghadapi Arab Saudi di Laga Perdana Piala Asia 2023 Kejadian timnas Indonesia dirugikan FAR sendiri terjadi saat menghadapi Irak Gol kedua timnas Irak seharusnya offside Namun wasit tidak melihat FAR terlebih dahulu Berawal dari pemain timnas Irak yaitu Muhammad Ali yang sudah tertangkap offside terlebih dahulu Sebelum terjadinya gol yang dicetak oleh Osama Rashid di menit ke-45 plus 7 Selain itu juga timnas Indonesia telah melakukan protes terhadap AFC terkait permasalahan tersebut Berita ini sampai tular ke media Malaysia Matalahan ini kemudian kembali terjadi di Laga Oman VS Arab Saudi Dalam laga tersebut timnas Oman sempat tunggu terlebih dahulu di menit ke-14 Melalui tendangan penalti Salah Al-Yahyai Akan tetapi di menit ke-78 timnas Oman harus disamakan melalui Abdul Rahman Gabret setelah mendapatkan umpan Ali Jamali Di ujung laga babak kedua drama mulai terjadi Berawal dari tendangan bola mati lalu Ali Al-Balai berhasil mencetak gol kemenangan Arab Saudi di menit ke-90 plus 6 Dan skor pun berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan Arab Saudi Akan tetapi Hakim Garis mengangkat bendera offside Namun setelah wasit utama melihat FAR gol tersebut disahkan Sehingga sempat terjadi protes dari beberapa pemain timnas Oman Usai pertanyaan pelatih Oman Branko Ivan Kovic tidak spesifik mengkritisi kinerja wasit di laga tersebut Kenapa pada pelawanan Piala Asia kali ini banyak isu berkenaan dengan FAR Yang dibatalkan yakni berakhir dengan skor imbang 1-1 Saya sangat bangga dengan para pemain saya Meskipun saya berharap kami mendapat timbalan setidaknya 1 poin Namun hal itu tidak terjadi karena wasit mensahkan gol kedua Arab Saudi Hari ini kami membuktikan bahwa Oman ada disini untuk bertarung berhadapan langsung dengan lawan Dan itu memberikan kami motivasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya Kata Ivan Kovic Oman sendiri diketahui belum melakukan kritikan ke penyelenggara Piala Asia 2023 Akibat insiden tersebut Bagaimana menurut kalian? Alright guys so itulah dia kali ini AFC dipermalukan Oman gara-gara VAR lagi guys Siap bantu Indonesia usut kasus suasit curang Video ini adalah daripada YouTube channel Timnas Setiap hari kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys Link yang ada dikasih di ruangan deskripsi Kepada yang menonton aku doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik Dipermudahkan segala urusan Dimurahkan rezeki dari panjang kuatmu guys Amin Okay Kali ini ada isu panas Berkaitan dengan VAR lagi guys Kali ini mengaitkan perlawanan antara Oman Dan juga Arab Saudi Di mana Oman tidak berpuas hati gara-gara keputusan wasit Yang membenarkan gol Yang dipercayai offside Okay Oman mengatakan gol tersebut offside Gol kedua Arab Saudi Di mana gol itu adalah gol kemenangan mereka Tetapi Wasit yang menjaga line itu sudah mengangkat bendera dah Mengatakan offside Tetapi wasit utama dia membuat pemeriksaan VAR Dan mengatakan gol itu adalah gol dibenarkan Dan pada perlawanan tersebut Arab Saudi telah pun berjaya memenangi Mengalahkan Oman dengan jaringan 2-1 guys Ini isu VAR lagi guys Seperti mana yang melanda Indonesia Okay actually Indonesia yang membuat aduan kepada AFC Perkenaan dengan VAR yang perlawanan antara Indonesia dan juga Iraq Isu tersebut tular guys Hingga ke media di Malaysia Ada juga aku terbaca beberapa media di Facebook Beberapa page di Facebook Yang mengatakan Indonesia secara resmi telah Mengemukakan bantahan terhadap gol kedua Iraq Di AFC eh Ke AFC Jadi ianya itulah sampai ke Malaysia guys Okay jadi tak apa Kalau itu yang dipikirkan benar untuk squad Indonesia Jadi teruskan Alright Sebab aku pun Kalau kita nak tengok video berkenaan Tak tahu betul ke tidak guys Sama ada ianya memang betul-betul gol Ataupun ianya memang benar-benar offside Aku sendiri pun tak dapat nak pastikan guys Kebenaran itu Sebab aku tak berani nak cakap Oh ini confirm offside Ataupun Ini memang tidak offside Aku tak berani nak cakap Jadi semoga apa yang diajukan oleh Indonesia kepada AFC Akan kita tahulah kebenaran dia Sebenarnya ianya gol atau tidak Ya walaupun gol tersebut ditarik balik Kemenangan kepada kes inilah Kemenangan kes ini berpihak kepada Indonesia Dia memang benar Iraq tetap menang Tapi keadilan Itu yang Indonesia nakkan Ramai yang cakap Alah tak payahlah buat aduan Walaupun gol tersebut ditarik Iraq tetap menang dengan jaringan 2-1 Ya menang tetap menang Tetapi keadilan Dimanakah keadilan Itu yang dimahukan oleh Indonesia Jadi ini berjadi Terjadi lagi di perlawanan antara Oman dan juga Arab Saudi Jadi aku berharap Qatar ni Ataupun AFC ni Buat sesuatulah Berkenaan dengan referee dan juga VAR ni ya Dah banyak kes dah yang melibatkan VAR ni Wasik curang ke apa aku tak pasti Tetapi AFC harus siasat Bapapun semoga game yang seterusnya Yang melibatkan semua negara Akan berlaku dengan sangat adil ya Selepas ini Indonesia sekali lagi akan bertemu Musuh ketatnya Di Asia Tenggara Iaitu Vietnam Vietnam ni kena hati-hati ya Permainan mereka memang sangat-sangat kasar Jadi VAR sangat penting Pada perlawanan malam esok Untuk Indonesia Jadi Indonesia harus berhati-hati Aku tak sabar nak menyaksikan perlawanan tersebut Apa yang akan Taktikal yang macam manakah harus Dikeluarkan Oleh Sintayong Untuk mematahkan Serangan-serangan daripada Vietnam Kita tahu ya Vietnam ni bermain macam mana Mereka memang sangat bagus Okey Mereka bermain dengan sangat laju Memang tak dapat nak dinafikan Walaupun permainan mereka kasar Tapi mereka bermain Sangat-sangat bagus Walaupun badan mereka kecil Tapi mereka bermain sangat pantas Itulah di Vietnam Tapi Indonesia harus berhati-hati Apa-apa pun Kita tunggu besok malam Sama-sama kita saksikan Dan aku mendoakan Agar kemenangan akan berpihak Kepada Indonesia InsyaAllah Okey guys Aku rasa sampai di sini Sampai jumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye